hai oke guys saya akan berikan tip nih bagaimana cara mengusir tikus yang masuk ke dalam mobil ya jadi kalau tikus sudah masuk ke mobil itu bahaya ya bisa mutusin kabel-kabel yang ada di dalam mobil sehingga hai hai nanti mesinnya bisa bermasalah ya oke guys kita lihat langsung ya bagian-bagian yang biasanya tikus itu senang ya ya biasanya nongkrong disitu ya nih ya nih ya di sini guys di disini biasanya tikus itu nongkrong ya tadi di sini ada kotoran-kotoran tikus ini sudah saya bersihkan ya sudah ada di sini dan di sini ya itu ada bekas kencingannya tuh ya dan juga dia sering di sini ya nongkrong di ini filter box filternya ini ya nah dia sering nongkrong di sini nah kemudian dia juga eh sering di sini nah ini nah itu ada bekas hai eh Hai padi Oh iya nah itu nah nah di pojok sana itu Hai nah dulu saya pernah Hai punya mobil ya dimana nih bagian alarmnya ini Hai nah ini Hai nih kabel-kabelnya pada diputus nah Hai ya saya sambung lagi hai 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 oh dan hari yang lain dia datang lagi ini mutusin kabel ini Hai kemudian saya mencoba eh dulu saya gunakan ini Oh iya Oh iya Oh iya ini saya dulu saya gunakan ini pengaruh mobil Hai pengharum mobil nah ini saya gunakan pengaruh mobil Hai jadi ini saya oleskan di bagian tadi yang biasa untuk tidur atau untuk nongkrong tikus Hai ya Nah setelah saya kasih pengaruh mobil ini ternyata tikusnya ndak kembali nah ini saya Hai punya mobil lagi ya Hai ini tikusnya pada kesini lagi ya Oke guys kita mulai bagaimana cara menggunakan ini pengaruh mobil untuk mengusir tikus ya hai 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 tit pertama kita buka dulu ya kita buka dulu ya 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 kita ambil botolnya dari dalam kemudian ini kita lepas penutupnya ya 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 seperti ini dan ini nanti kita oleskan ke bagian yang sering eh tikus itu nongrong ya oke ya 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 oke ya oke kita lihat eh nih bagian yang sering nongrong tikus ya kita olesin nah nah dengan dia olesin begini eh kita lihat tikus tidak suka sehingga dia nanti tidak akan kembali lagi ke sini ya dan ini juga ya 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 kita olesin ya 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 dan bagian yang lain juga ya kita lihat ya nah disini di filter ini ya 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 sering nongrong juga kita olesin juga ya 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 kita oleskan ya kita aja ya oke dan bagian yang lain lagi ya kita lihat ya 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 sebelah sini ya oke ya nah sebelah sini ya oke udah selesai ya eh semoga aja nanti tikusnya tidak kembali ya eh jadi seramkan seperti itu ya tinggal ini ini kita oleskan ke bagian yang dimana tikus itu nongrong ya oke kan eh sampai disini dulu eh semoga tutorial tadi bermanfaat bagi kita semua 22 ke ini ya 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 Terima kasih telah menonton!